Intro Hari ini yang akan dibahas adalah diambil dari bab 1 Jadi untuk mengawali bab 1, kita akan mempelajari terlebih dulu tentang pengantar limit Di bab 1 itu berbicara mengenai limit Jadi untuk satu-satu, kita akan berbicara terlebih dulu mengenai pengantar limit Nah, gini, kalau misalnya nih ya Kita punya fungsi, fungsi fx Yang diberikan sebagai x pangkat 3 per x kurang 1 Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 per x kurang 1 Yang seperti ini, fungsinya ini fungsi rasional kan gitu ya Kita harus memeriksa penyebutnya Nah, ternyata ada di x kurang 1 Dan x kurang 1 ini kan pembuat 0-nya di x sama dengan 1 Maka, kesimpulan kita, fungsi ini tidak terdefinisi Kalau misalnya x-nya sama dengan 1 Bahasa yang lebih enaknya mungkin gini kali ya Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 1 per x kurang 1 Terdefinisi untuk setiap x bilangan real Kecuali untuk x sama dengan 1 Oke, tapi kalau misalnya kita ternyata harus menggambar grafiknya Pertanyaannya adalah apa yang akan terjadi di sekitar x sama dengan 1 Oke, kita bilang ya dia tidak terdefinisi Kalau gitu gimana di grafiknya gitu kan Nah, kita cek dulu pakai tabel lah ya Kita ngambil nilai x Itu mendekati 1 Mendekati 1 dalam artian Kalau dari atas kita ngambil dari nilai 1,1 Kemudian semakin kecil ke 1,01 Semakin kecil ke 1,001 Sehingga nanti kita berhenti di 1 Kemudian kita ambil nilai yang dari bawah Nilai yang dari sebelah kiri ya Kalau di garis bilangan kan kita gini-gini Ini satunya nih Tadi ini ceritanya ngambilnya dari kanan itu 1,1 Makin kecil di 1,01 Terus 1,001 gitu Nah, sekarang kita ngambil yang dari sebelah kiri Kita ngambil Ada 0,9 0,9 Kita buat semakin besar sehingga menjadi 0,99 Terus udah gitu kita bikin makin kecil Makin kecil lagi Eh, ini bukan makin kecil dong ya Makin gede ya Makin besar lagi Kita ngambil di 0,9 Tentu ini bukan ilustrasi yang cukup bagus Tapi anggaplah ini makin mendekati angka 1 Jadi dari sebelah kanan dia makin mendekati 1 Kemudian dari sebelah kiri juga dia makin mendekati 1 Nah, dengan menggunakan nilai x yang sedemikian Kita tentukan si fx-nya Ternyata fx-nya adalah 3,31 3,0301 3,00301 Dari mana didapatkan? Yaitu dari mensubstitusi x ini terhadap fungsi Yes, fx-nya ya Nah, terus udah gitu Kalau misalnya tadi di 1 gimana? Nah, itu kita belum bisa isi Jadi kita cukup kasih tanda tanya dulu Ini yang mau kita cari tahu Apa yang terjadi di sini nanti Nah, sekarang Yang di Apa namanya? Nilai x yang tadi mendekati 1 dari sebelah kiri tadi Itu juga kita coba cari fx-nya Ternyata Untuk 0,999 Dapat 2,997001 Untuk 0,99 Dapat 2,9701 Terus udah gitu Untuk 0,9 Ternyata dapat 2,71 Untuk nilai fx-nya Oke Ini coba kita gambarkan di dalam grafik Kita coba gambarkan di dalam grafik Ini yang kita dapatkan Oke Jadi Ini tadi si 1-nya nih ya 1 Terus udah gitu Pada saat x datang dari sebelah kanan Boleh kita gambarkan Fx-nya Jadi dia seperti ini Ini yang makin Menuju ke 3 Sudah Terus yang dari sebelah kiri Ketika x datang dari sebelah kiri Itu juga Menuju ke 3 Dari 2,7 Berjalan Menuju ke 3 Tadi yang si Dari 1,05an Itu juga berjalan dari Ini kira-kira di 3,3 Berjalan di 3,3 Tapi Yang jelas dia Menuju ke sini Nah Di angka 3 ini Atau pada saat nilai x sama dengan 1 Ini gak bisa continue Gak bisa disambung grafiknya Jadi itu sebabnya kita kasih Lingkaran yang kosong Kita kasih lingkaran yang kosong Yang berarti bahwa Untuk x sama dengan 1 Fungsi X pangkat 3 kurang 1 Dibagi x kurang 1 Itu tidak continue Tidak terdepanisi juga boleh ya Jadi makanya gak bisa disambung nih Grafik kita ini Oke Ilustrasinya kira-kira Seperti demikian Nah Sekarang kita mau Lihat makna limit Secara intuitif Ya Notasi limit Itu kita tuliskan sebagai berikut Bahwa Limit fx Limit fx Ya Untuk x mendekati c Ini sama dengan l L ini adalah Suatu bilangan Oke C juga merupakan Suatu bilangan Atau lebih sering kita sebut Sebagai satu konstanta Kan gitu ya X mendekati suatu konstanta Akan didapat Limit fx itu Sama dengan l Oke Kata kuncinya disana adalah Jika x dekat ke c Oke Jika x dekat ke c Maka nilai fx Dekat ke l Oke Jika x dekat ke c Maka nilai fx Dekat ke l Nah Kalau gitu Ya kan Maksudnya seperti apa Maksudnya gini ya Kita tahu bahwa Ya kita ke sini nih Kita tahu bahwa Nilai x di dekat c itu Tidak mencakup X sama dengan c Oke Nilai x di dekat c itu Tidak mencakup X sama dengan c Namun demikian Fungsi f itu Tidak harus terdependisi Di x sama dengan c Sekali lagi X di dekat c Bukan berarti Bahwa X sama dengan c Dan juga Fungsi f itu Tidak harus terdependisi Di x sama dengan c Oke Jadi Ceritanya gini Mendekati Pada saat x mendekati c Ya X itu tidak sama dengan c Tentu saja Ada suatu fungsi fx Dia akan memberikan Nilai l L ini adalah Limitnya Limit dari si Fungsi ini tadi Dari si fx ini tadi Oke Nah demikian Jadi Ya Si limit x mendekati c Fx Disebut limit f di c Bilangan l seterusnya Itu merupakan Nilai limit tersebut Oke Nah Contoh sebelumnya Kita tadi punya Apa namanya X pangkat 3 Dikurang 1 Per x kurang 1 Kita tahu bahwa Fungsi ini Fungsi ini sebagai fx ya Fx ini tidak terdependisi Pada saat x sama dengan 1 Oke Namun Pada saat x mendekati 1 Ada limitnya Limitnya itulah Yang hasilnya tadi sama dengan T 3 Gitu Memang dia tidak terdependisi Di x sama dengan 1 Ya kan Tapi Bisa diambil nilai Limitnya Gitu ya Nah lanjut Kalau gitu Mengenai limit ini sendiri Kita mengenal yang namanya Limit kanan dan limit kiri Nah Limit kanan itu seperti apa Limit kanan itu Kita biasa kasih tanda Notasi positif X mendekati C positif Kanan Ini Maksudnya X itu Lebih dari C Dan dekat ke C Kayak gini ya Kalau misalnya ini garis Apa namanya Koordinat Kamu punya C di sebelah sini Lalu ini Xmu Xmu ini datang dari Sebelah kanan Oke Xmu datang dari Sebelah kanan Menuju ke C Gitu Xnya lebih dari C Ini yang disebut Sebagai limit Kanan Oke Nah Jadi Gimana ya Saya bikinnya Ya oke Seperti itulah ya Terus kalau misalnya Yang satunya lagi Yang limit Kiri Sebentar Saya selesaiin dulu Limit kanan ini tadi ya Kita tahu bahwa Ketika X mendekati C Dari sebelah kanan Didapat Limitnya itu Nilainya sama dengan L Maka Ini berarti bahwa F X Dekat ke L Oke Illustrasi kedua adalah Untuk yang limit kiri Ya kalau yang satu ini kan Kebalikannya ya Oke Kebalikannya Si kanan gitu Kalau misalnya limit kiri X mendekati C Kita kasih tanda Minus Di Apa namanya ini Seperti di pangkatnya ini gitu ya Pangkatnya minus gitu Ini berarti bahwa Kalau digambarkan di dalam garis bilangan Dia seperti ini Ini si Y nya ya Tadi saya gak kasih Notasi ini juga Harusnya tadi kasih Panah ini Sumbuh Y nya Oke Nah Posisi Si Si Posisi si C nya itu dari sini Udah Terus Ini posisi si X nya X datang dari sebelah Kiri Mendekati C Nah X nya kan kecil dari C ya Disini kan X kecil dari C Ini yang disebut sebagai limit Kiri X nya datang dari sebelah kiri X nya kecil dari C Lalu didapatlah nilai L nya Nah disini Ketika X kecil dari C Dan dekat ke C Maka F X Akan dekat ke L Oke Nah Seterusnya Untuk apa sih Kita mengetahui Ada limit kiri Dan limit kanan Gitu ya Jadi Ternyata Limit fungsi F itu Dikatakan ada Di titik C Jika Dan hanya jika Oke Jika Dan hanya jika Limit kanan Dan Ada kata dan disana Limit kiri F di C Ada Dan Nilainya sama Oke Dicerna pelan-pelan Limit fungsi F Di C Itu ada Jika dan hanya jika Kata kunci pertama Limit kanan Oke Kata kunci kedua Limit kiri Itu di C ada Kata kunci ketiga Kata kunci keempat Nilainya sama Gitu Ya Jadi Yang disini tadi Kalau ternyata Dari sebelah Sorry Ketika X mendekati Dari sebelah kanan Ada nilai limit Ketika X mendekati Dari sebelah kiri Ada nilai limit Kesimpulannya apa Itu berarti bahwa Limit fungsi F di C Itu ada Oke Limit fungsi di C itu ada Nah Kita punya Kalimat Bukan kalimat Bukan kalimat Frase Jika dan hanya jika Yang berarti bahwa Berlaku secara Arah yang sebaliknya Artinya Apabila Kamu punya limit kanan Kamu punya limit kiri Limit fungsi F di C Itu Ada Itu berlaku Kebalikannya gitu ya Berlaku dari arah sebaliknya juga Ketika limit Itu ada Ini berarti bahwa Ada limit kanan Dan ada limit Kiri Ini cuma ngebalik-balikin Kata-katanya doang Ini mah ya Kalau ilustrasinya itu kayak Seperti Bisa gak nih ya Saya gambar disini Ini kamu punya C Oke kamu punya C Kenapa ini Kamu punya C Terus udah gitu Kamu punya X Oke ini X nya datang dari sebelah Kanan Terus Kamu punya FX Disini Disini Gitu Kamu punya FX Ini kalau misalnya Seperti ini Digambarkan Oke Terus Mungkin saya kasih notasi X positif kali ini ya Karena dia dari sebelah kanan Jadi ini FX yang untuk X positif ya Ini FX yang untuk X positif Terus Ini ada X Yang negatif Karena X mendekali dari sebelah kiri Kemudian Ya kira-kira ini adalah Si FX yang negatif FX yang negatif Ya Nah ini tadi Si L nya Untuk nilai C Dia akan memberikan Nilai limit Oke Limit Limit dari FX nya Ya Itu akan Ada di L ini tadi Kita sambungkan dulu lah Grafiknya Mungkin biar lebih jelas Jadi dia kayak gini Ya Oke Oh iya Ini kurang Kurang Bagus nih Jadinya Bisa dihapus Oke Oke Kira-kira kayak gini lah ya Nah gitu Oke Ada limit kanan Ada limit kiri Ternyata dia punya Limit di X sama dengan C Nah Kalau gitu bu Ada gak sih Kemungkinan Tidak ada Limitnya Di F ini tadi Ada Ada kemungkinan Seperti demikian Seperti Apa Kondisinya Kondisi yang pertama Adalah Kalau Misalnya Yang pertama Limit kanan Dan limit kiri F di C Itu ada Tapi Nilainya Tidak sama Oke Ilustrasinya Kira-kira kayak Ntar ini Saya gambarin dulu Ambil notes Oke Jadi Yang ini tadi ya Limit kanan Dan limit kiri F di C Itu ada Tapi nilainya Tidak sama Anda punya Grafik Ini kurva Kok hilang Anda punya Grafik Seperti demikian Gitu Terus Anda punya Anda punya Limit kanan Ya Let's say Ini adalah Si C nya Saya kasih titik Garis putus Putus Ya Nah Anda punya Limit Kiri Ya Anda punya limit kiri Artinya dia datang dari sebelah kiri Mendekati C Seperti demikian Oke Kayak gitu ya Terus Anda punya Limit kanan Jadi yang merah ini adalah Limit kiri Oke Anda punya limit kanan Kita bikin warna hijau Misalnya Yang Bentuknya itu Kayak gini Datang dari sebelah kanan Tapi dia gini Oke Oke Anda bisa lihat Bahwa disana Nilainya ini kan beda kan Ini mungkin di Oke Kalau misalnya ini 1 Ini 2 Ini 3 Ini 4 Gitu kan Pada saat dia datang dari sebelah kiri Ini tadi limit kanan Ya Pada saat dia datang dari sebelah kiri Jadi limit Limit X mendekati C Dari sebelah kiri Untuk FX Ternyata hasilnya sama dengan 2 Tapi Pada saat Dia datang dari sebelah kanan Jadi limit X mendekati C Positif Itu Untuk si FX Dia memberikan nilai 4 Ya Kalau kayak gini kan ceritanya Kiri dan kanan tidak sama Gitu Ada limitnya Masing-masing Di kiri dan kanan Ada limitnya Tapi Nilainya tidak sama Nah Kalau seperti ini keadaannya Dikatakan bahwa Limit F di C Limit F di C Oke Itu tidak Ada Di C Tidak Ada Oke Ini ya Yang nomor 1 Ini tadi sudah Sekarang yang nomor 2 Ilustrasinya kira-kira kayak gimana sih ya Yang nomor 2 Ini kebetulan ada 2 case Case yang pertama adalah F di dekat C Dan menuju Tak terhingga F di dekat C Dan menuju tak terhingga Kalau Anda punya kurva Seperti demikian Ini C nya Ini si C nya Saya gambarkan saja dia dengan Titik-titik yang putus-putus Garis yang putus-putus Kayak gitu Oke Ternyata Limit kirinya Limit kirinya itu Misalnya pakai ini Dia kayak gini ya Limit kirinya itu Kayak gini Pada saat di C Ini hanya bisa Menyentuh Garis X sama dengan C Oke Ini gak pernah Bersinggungan Berpotongan Dengan garis X sama dengan C Dia cuma naik Bertambah besar Bertambah besar Bertambah besar Hingga Sampai dengan Tak terhingga Menuju tak terhingga Ini tadi si Fx nya Fx ini menuju tak terhingga Pada saat nilai X sama dengan C Oke Walaupun mungkin Kamu bilang Tapi bu Dari sebelah kanan Kita punya Ininya nih Kita punya nilainya nih Gitu Kita punya nilai limitnya Let's say Si Fx nya sama dengan 2 nih bu Gitu Tetap aja gak bisa Karena Salah satunya ini Apa Di limit kirinya Di limit kirinya Ini ternyata Pada saat X sama dengan C Nilainya itu menuju ke Tak Hingga Tetap gak boleh Gitu Oke Itu yang bagian A Sekarang ilustrasi yang bagian B Yang bagian B itu seperti demikian Nilai F Di dekat C Berosilasi Berosilasi itu artinya Kurva itu Berulang-ulang Turun dan naik Oke Berulang-ulang dia turun dan naik Misalnya Pada kurva Y sama dengan Sinus 1 per X Misalnya ya Y sama dengan Sinus 1 per X Y sama dengan Sinus 1 per X Nah Untuk nilai Y sama dengan 1 per sinus X itu Nah Untuk nilai Untuk nilai Y sama dengan Sinus 1 per X itu Yang Anda punya disini Kurvanya itu adalah Berupa Sebagai berikut Jadi Gimana nih ya Saya gambarinnya ya Oke Kita bikin dari sebelah kanan Dia Kira-kira kayak gini Oke 1 Terus disini Naik Turun Naik Turun Naik Dan semakin Rapat gitu Pada saat nilai X Sama dengan 0 Bukan X ya Kita pake C Pada saat nilai C Sama dengan 0 Kalau kita ngambil nilai C Sama dengan 0 Ini yang terjadi Jadi Ini bakalan Berulang-ulang Berulang-ulang Semakin rapat Semakin rapat Dan semakin rapat Sudah Bagaimana dengan yang Sebelah Kiri Dia mendekati dari sebelah kiri Sebenernya hal yang sama juga terjadi Saya bikin warna lain lah ya Warna merah Hal yang sama juga terjadi Jadi dia seperti ini Ini datang dari sini Terus ke 1 Terus Naik Kemudian berosilasi Berulang-ulang Demikian Semakin rapat Semakin rapat Dan semakin rapat Nah Seperti itu dia Oke Untuk kurva Y sama dengan Sin Super X Oke jelas ya Yang seperti ini juga dikatakan Limitnya itu Tidak ada Entahkah kamu cuma nemu Sebelah kanan yang berosilasi Ataupun yang sebelah kiri Yang berosilasi Tetap F Dikatakan Tidak punya Limit Di C Kalau Pada saat C sama dengan Eh pada saat X sama dengan C Ternyata menyebabkan kurva tersebut Berosilasi Gitu semakin Apa bergerak Naik dan turun gitu ya Nah Kalau gitu Kita mau coba lihat Latihan soalnya ya Seperti ini katanya Saya perbesar dulu saja Nggak kejelas ini Nah Soal yang pertama Skeksa grafik fungsi yang didepernisikan Sebagai Fx sama dengan Negatif X Jika X kecil dari 0 Sama dengan X Jika 0 kecil X Kecil 1 Kecil sama dengan X Kecil 1 Sama dengan 1 plus X Jika X lebih dari Sama dengan 1 Kemudian tentukan nilai F1 Dan nilai limit F Di 1 Bila ada So kita Lihat seperti apa Grafiknya Grafiknya itu Kebetulan tadi saya Udah Temukan Oke Jadi dia kayak gini Gambarannya ya Ini kalau mau dituliskan kembali Seperti demikian So Fx Sama dengan Biasanya kita pakai gitu ya Kurung-kur awal kan Fx sama dengan Minus X Untuk X Kecil 0 Sama dengan X Untuk 0 Kecil dari sama dengan X Kecil dari 1 Untuk 1 plus X Jika X nya lebih dari Sama dengan 1 Nah Anda lihat disana bahwa Ini dia ya Ditentuin ininya juga gak sih Daerah asalnya Oh dia gak menentukan daerah asal Baik Pada saat Fx Sama dengan Eh pada saat X kecil dari 0 Kita petakan X ke Minus X Jadi Kita ngambil X nya Sama dengan minus 1 Misalnya Kita petakan X itu Ke minus dari minus 1 Berarti Jadi 1 ya Positif 1 Disini dia Terus udah gitu Saya kasih warna lain Biar kelihatan titiknya Jadi seperti ini ya Disitu titiknya Terus misalnya kita ngambil X nya sama dengan minus 2 Maka dia dipetakan ke Minus minus 2 Sama dengan 2 ya Disini ya Gitu? Nah demikian seterusnya Ini kalau misalnya Dilanjutin Dia jadi Kayak ginilah Kan jadi garis Yang Seperti demikian Lanjut Pada saat X itu Sama dengan 0 Kita ngambil Eh sorry Pada saat X itu berada di antara Kecil sama dengan 0 kecil sama dengan X Dan kecil dari 1 Berarti di sini Sampai di sini Tunggu saya harus ngambil warna lain Ya dari sini Sampai sini Itu Kurupanya berbentuk FX sama dengan X Jadi disini dari 0 0 dengan 0 Kan gitu ya Terus misalnya ini setengah Setengah dengan setengah Terus kalau misalnya yang disini Ini udah ketemu 1 1 itu Kan tandanya kecil dari Jadi dia gak termasuk Kedalam Himpunan daerah asal ini Kita kasih tandanya Dia Lingkaran yang Kosong ya Oke Jadi Seperti demikian Gambar grafiknya Lalu dilanjut dengan Untuk X yang Lebih dari Sama dengan 1 Apa yang terjadi Fungsi kita Dibuat dalam bentuk Efek sama dengan 1 Ditambah X Jadi Mulai dari 1 Ya makanya dibikin lagi Tanda Apa Lingkarannya ini Lingkaran yang tertutup Karena satunya ikutan Gitu Jadi 1 Dipetakan dengan 1 plus 1 Sama dengan 2 Oke Sampai kasih warna lain Gitu ya Terus udah gitu 2 2 dipetakan dengan 1 tambah 2 Sama dengan 3 Terus ini 3 3 dipetakan dengan 1 tambah 3 4 Nah demikian Seterusnya ini bisa Dilanjutkan ke atas sana Jadi grafiknya Seperti ini Yang kedua Tentukan nilai F1 Dan nilai limit F di 1 Bila ada F1 Berapa dong Jadinya nih F1 nya ya Oke F1 Dan nilai limit F di 1 Bila ada Hmm Ini boleh kalian coba deh Cari F1 nya berapa Kemudian nilai Limit di F1 nya Ada gak Ya Coba kalian cari Nah Kedua Ini adalah Yang diminta Sketsa grafik Suatu fungsi F Yang memenuhi Semua persyaratan berikut Bahwa daerah asalnya Adalah 0 Sama dengan 4 F0 sama dengan F1 Sama dengan F2 Sama dengan F3 Sama dengan F4 Sama dengan 1 Limit F di 1 Sama dengan 2 Limit F di 2 Sama dengan 1 Limit kanan F di 3 Sama dengan 1 Limit kiri F di 3 Sama dengan 2 saya tadi udah lihat grafiknya dia mungkin seperti ini bukan mungkin ya, dia seperti ini grafiknya oke, coba kita lihat kita gambarkan daerah asalnya itu dari X di 0 sampai dengan 4 ya, terus udah gitu kita punya syarat disana bahwa F0 itu sama dengan F1, sama dengan F2 sama dengan F3, sama dengan F4 so, ambil nilai F0 disitu ya, di titik X sama dengan 0 terus ambil nilai di F sama dengan 1 disini ya, terus udah gitu ada di ini kayaknya satuannya dalam 2-2 gitu ya maksud saya ini 1 ini 2, ini 3 kan gitu ya oke, ini juga sama nih 1, ini 2, ini 3 ini 4, jelas nah, F0 sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F3 sama dengan F4 sama dengan 1 jadi boleh ditandain ya disini disini terus ini juga sama 2, 1 ini juga sama di 3, 1 oke, kita tandain dengan titik yang tertutup yang menandakan bahwa terdapat nilai dari F di masing-masing titik tersebut dan lalu yang ketiga yang C bahwa limit F di 1 sama dengan 2 limit F di 1 itu sama dengan 2 oke, limit F di 1 sama dengan 2 kita tandai dia dengan kosong ya lingkaran yang kosong gitu lingkaran yang kosong yang berarti bahwa limit F di X sama dengan 1 itu ada di 2 di Y sama dengan 2 terus yang keempat limit F di 2 sama dengan 1 limit F di 2 sama dengan 1 oke kita tandai dengan seperti demikian ya tapi karena tadi udah ada hasil dari F di 2 kan ini jadi tetap hitam toh gak jadi putih kita bikin jadi tetap warnanya hitam terus yang kelima limit kanan limit kanan F di 3 sama dengan 1 limit kanan F di 3 sama dengan 1 oke ini kita gambarkan dari sebelah kanan jadi kirinya gak digambar cuma dari sebelah kanan doang datangnya kita kita kasih apa hitam ya lingkarannya disini yang tertutup karena tadi kita sudah deklarasikan bahwa F 3 sama dengan 1 jadi ini hitamnya tertutup oke limit kanan F di 3 sama dengan 1 dan dia hanya punya apa namanya oh dalam hal ini ya kan dalam hal ini untuk kanan F 3 memberikan nilai sama dengan 1 yang ke 6 bahwa dikatakan limit kiri F di 3 sama dengan 2 ya limit kanan limit kiri F di 3 sama dengan 2 ini kalau misalnya di dalam notasi dia ngulisnya gini kan limit F X ya kan dari X mendekati 3 positif ini sama dengan 1 kita yang bagian E nya tadi kan terus yang bagian F nya kalau kita tuliskan dalam notasi limit X mendekati 3 dari sebelah kiri untuk F X ini nilainya sama dengan 2 oke anda bisa tandai di sebelah sini dia sebagai limit gitu ini tadi hitam karena duluan udah punya udah dinyatakan bahwa F 0 F 1 F 2 F 3 F 4 itu nilainya memang sama dengan 1 oke demikian pembahasannya kalau misalnya kita kembali ke 1 ini harusnya nanti udah bisa terjawab ya nilai F 1 nya berarti sama dengan 2 nilai F 1 nya sama dengan 2 tapi limit F nya itu gak ada karena memberikan nilai yang berbeda kan limit kiri dia ngasih nilai 1 limit kanan dia memberikan nilai 2 ya dalam hal ini si F 1 tadi sama dengan F 1 sama dengan 2 lalu nilai limit ya untuk X mendekati 1 dari si F X itu tidak ada waduh kenapa jadi gini tidak ada gitu ya eh kita geser ke sini oke tapi F 1 ada F 1 nya ada di 2 tapi limit dia tidak diberikan nah gitu oke demikian pembahasan untuk 1-1 oke silahkan nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan kepada saya gitu ya terima kasih atas perhatiannya sampai bertemu di sesi yang selanjutnya selanjutnya selanjutnya